Intro Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Reseja Juneb dan juga Mami Mamiku dalam acara Seja Review Nah guys Hari ini aku dan Mami akan Mereview sesuatu yang bermanfaat Lagi nih buat teman-teman Dan yang akan kita review Adalah apa mah Tanaman yang ada di Kebun kita juga yaitu Daun Kelor Daun Kelor Dan ini sudah aku videoin Pohon dan juga daun ya teman-teman Seperti ini Nah teman-teman Ini adalah Pohon Kelor Yang kami tanam Di depan rumah Seperti ini teman-teman Untuk pohon Kelor ya Nah teman-teman Kalau ini adalah Pohon Kelor Yang kami tanam Di samping rumah Ini sudah 20 tahun Ini sudah 20 tahun kami tanam Sehingga bisa sebesar dan selebat ini loh teman-teman Teman-teman Ini adalah daun Kelor yang kami petik di pohon tadi Seperti ini teman-teman Nah teman-teman Walaupun kecil ukurannya Daun Kelor memiliki banyak manfaat penting bagi kesehatan tubuh Bahkan para ilmuwan menyebutnya sebagai pohon ajaib loh Atau miracle tree Nah ini daun yang akan kami keringkan teman-teman Jadi ini diangin-anginkan di bawah atap Oke teman-teman Sehingga tidak terkena Paparan matahari langsung Seperti ini teman-teman Nah teman-teman Daun Kelor ini mengandung Potasium 3 kali lipat daripada pisang Kalsium 4 kali lipat daripada susu Vitamin C 7 kali lipat daripada jeruk Vitamin A 4 kali lipat lebih banyak daripada wortel Dan 2 kali lipat protein daripada susu Nah daun yang dikeringkan ini Nantinya dibikin seperti teh ya teman-teman Nah selain itu ini juga bisa untuk disayur teman-teman Nah ini kita sayur Kita rebus air Dan kita masukkan daun Kelor Nah teman-teman Seperti ini Nah ini kita tunggu Sampai daunnya layu ya teman-teman Seperti ini Dan jangan lupa ditambahkan sedikit garam ya teman-teman Supaya ada rasanya Nah ini kita tunggu saja Sampai dia empuk ya teman-teman Daunnya ini Kemudian untuk menambah nilai gisinya Kita bisa memasukkan daun kemangi teman-teman Dan ini kita masukkan daunnya ya Supaya wangi juga sih teman-teman Seperti ini Taram taram Ini dia Daun kelor yang sudah kita masak Selamat mencoba teman-teman Nah guys itu tadi Pohon kelor Dan juga daun kelor Yang sudah kita tayangkan ya Dan hari ini Aku dan Mami akan membahas Tentang manfaatnya Dan manfaatnya itu ada banyak sekali ya Tentu saja banyak sekali Dan manfaatnya apa saja nih Mami Yang bisa kita bahas Mami Antara lain untuk ibu menyusui Itu sangat bagus untuk produksi asi Seperti yang sudah ditayangkan tadi Kita masak daun kelor itu Dengan cara di bening Atau di sup begitu Bisa ditambah dengan sayuran yang lain Misalnya labu kuning Terus ada gambas Itu sesuai selera Jadi itu bagus untuk ibu menyusui ya Mami ya Betul sekali Kemudian manfaat lainnya Apa lagi nih Mami Tentu saja masih banyak sekali Mami Terutama untuk orang yang punya tekanan darah tinggi Itu bisa untuk menitralkan ya Mengurangi tekanannya Untuk menurunkan tekanan darah ya Mami ya Betul Dan juga untuk yang penderita diabetes Itu bagus bisa juga menurunkan kadar gula Tentu saja Tentu saja banyak lagi Mami Tentang ini Untuk mencegah kanker Untuk mencegah kanker teman-teman Jadi itu bisa untuk mencegah kanker pankreas Kemudian Kanker rahim Kanker usus Itu banyak sekali literaturnya Nanti bisa diperdalam lagi Antara lain itu untuk mencegah kanker Kemudian bisa untuk antioksidan juga ya Mami ya Untuk antioksidan Untuk menambah stamina Dan juga untuk ginjal itu loh Mbak Untuk kesehatan ginjal Dan jangan lupa Ini juga bisa untuk daya ingat Untuk otak kita Sangat bagus untuk daya ingat Supaya kita tidak lupa Ya teman-teman Jadi supaya daya ingat kita bagus Kita harus mengkonsumsi daun gelor ini Seperti itu ya Mami ya Iya daun gelornya bisa disayur seminggu tiga kali Atau dibikin teh Seperti yang tadi dikeringkan itu Itu bisa dibikin teh Diseduh Kan ada masanya daun gelor itu kering ya Mbak ya Karena di musim kemarau itu Nah itu bisa kita pakai yang sudah dikeringkan tadi Iya Kemudian ada lagi tidak memanfaat dari daun gelor ini Oh ada lagi Mbak Bagus untuk kita yang sudah berumur ini Kan kita tuh banyak sekali kerut-kerutan ya di wajah ini ya Dan juga flek-flek hitam Nah itu bisa dikurangi dengan cara pakai apa itu Daun gelor Daun gelor yang sudah dikeringkan, ditumbuk Terus dioleskan Kayak masker gitu Tapi juga perlu diingat Itu cocok-cocokan juga buat teman-teman semuanya Jadi kalau cocok bisa diteruskan Tapi kalau tidak jangan ya Mbak ya Bagi yang sensitif ya Bagi kulit yang normal Saya pikir bisa Tentu saja harus selalu hati-hati Ya seperti itu Dan tentu saja masih banyak lagi manfaat-manfaat daun gelor ya Mbak ya Untuk juga luka loh Mbak Itu untuk mengobati luka juga bisa Untuk mengobati luka Dan tidak lupa kita ingatkan untuk selalu menanam ya Mbak ya Betul sekali Kita harus menanam Seperti kita di lingkungan sekitar kita Kita sudah tanam banyak sekali daun gelor Dan asal-muasalnya dulu tuh Mami juga tidak mengkonsumsi daun gelor Tapi setelah saya pergi ke Lombok Di tempat mertua itu Di sana kan lingkungannya mengkonsumsi daun gelor Lama-lama enak juga Dan ternyata banyak sekali manfaatnya Setelah di Jogja Kita menanam ya 20 tahun yang lalu ya Itu tetangga sekitar sudah mulai Ikut mengkonsumsi daun gelor Sepertinya itu saja manfaat yang kita share pada hari ini ya Mbak ya Baiklah Untuk teman-teman semuanya Semoga tayangan ini bermanfaat ya Dan kita akan membahas sesuatu yang bermanfaat lainnya Di lain hari lagi nanti ya Mbak Kembali lagi nanti di episode selanjutnya Bersama Rizky Cajunep dan juga Mamiku yang cantik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax